Hai assalamualaikum welcome back to my channel jadi hari ini aku tuh mau review paste powder atau bedak tabur ya nah si bedak tabur itu lagi viral dan lagi hype banget karena dia itu mengandung skincare yang aman untuk kulit yang berjerawat dan juga berminyak jadi buat kalian yang kulitnya itu cenderung berminyak dan juga berjerawat kayak aku kalian gak usah takut lagi nih untuk menggunakan makeup atau bedak gitu ya karena si produk ini tuh mengandung skincare yang bener-bener aman untuk kulit wajah yang berjerawat nah teman-teman sebelum aku lanjut ke videonya dan aku kasih tahu produknya itu apa kalian boleh like dulu video ini kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang jadi aku tuh punya face powder yang mengandung skincare dan ingredient itu bagus banget yaitu sulfur dan juga salicylic acid dia itu bisa mengatasi jerawat terus juga bisa menahan minyak selama 8 jam dan yang paling penting dia itu enggak nyumbat pori-pori sehingga menimbulkan komedo dan nanti tuh bakalan jadi jerawat ya Nah si produk ini adalah dari neonormal jadi ini ya produknya tuh kayak gini tulisan atasnya itu ada neonormal acne face powder dan netonya itu 30 gram gitu ya bentuknya tuh kayak gini bentuknya sih standar-standar aja ya di harganya itu sekitar Rp65.000 dengan isi 30 gram Nah yang paling aku suka dari face powder ini yaitu mengandung skincare yang ingredientnya itu ada sulfur dan juga salicylic acid teman-teman sekarang aku mau cobain si face powder ini di sebelah sini dulu ya dan kalian bisa lihat ini ini sekarang aku sengaja nih ya nggak pakai makeup sama sekali terus nggak pakai pelembab apapun dan ini udah kayak kelihatan kilat berminyak gitu ya aku mau coba pakai ini dan nanti kalian bakal lihatin ini tuh semit apa saat aku pakai ke wajah aku yang bener-bener lagi mengkilap berminyak gini ya Oke kita buka aja tuh ini bukannya agak susah ini tuh kayak gini nanti juga aku mau bahas tentang si packagingnya jadi kalian harus menonton ini sampai selesai Oke itu ini ini saat aku pakai ya Beb setengah muka dulu biar kalian lihat perbandingannya nah jadi kalian bisa lihat ya ini tuh yang udah pakai dan itu yang belum kalian bisa lihat perbedaannya ini tuh langsung matte ya terus kalau yang itu masih kayak minyakan gitu karena aku belum pakaiin nah sekarang karena kalian udah lihat perbedaannya antara ini sama ini kita langsung pakai ke semuanya sekarang aku mau pakai ke seluruh wajahku ini pakainya banyak-banyak pun nggak apa-apa karena dia itu nggak merdok sama sekali ya ini udah kayak gini mungkin kelihatannya numpang banget ya tapi lama-kelamaan dia itu bisa menyatu sama kulit wajah aku jadi beberapa menit aja di itu langsung set menyerap gitu ya dan sama kayak warna kulit aku sekarang aku mau bahas plus-plus dan minusnya tapi aku mau bahas plusnya terlebih dahulu jadi plusnya dari Neonormal ini dia itu bisa melembabkan kulit juga bisa menahan minyak selama delapan jam untuk lainnya tapi untuk kenyataannya bisa menahan minyak di aku ya 7 jam juga dia itu tidak menyumbat pori-pori sehingga tidak menyebabkan komedo kemudian dia itu bisa langsung set gitu ya menyamakan dengan warna kulit kita yang asli nah untuk minusnya yang aku nggak suka dari Neonormal ini packagingnya terlalu gede padahal isinya dikit saat aku buka dia itu kayak tumpah-tumpah terus kalau kebalik gini pun dia itu bakalan tumpah nih ketutupnya dan mengakibatkan gampang kotor ya ke packagingnya dan ke pubnya nah ini pubnya ya tipis banget terus juga nggak lembut-lembut amat yang aku nggak suka ya kalau aku simpan di dalam ini tuh bakalan kotor banget karena si bedaknya ini kalau kebalik ini langsung tumpah-tumpah jadi kalau aku buka kayak gini tuh tumpah-tumpah apalagi kalau si pubnya itu disimpan di dalam langsung tumpah-tumpah dan susah banget dibuka tuh kayak gini tuh jadi gampang banget keluar-keluar yang aku mau gitu ya dan seharusnya si ini tuh ada penahannya biar nggak keluar banyak kalau misalkan dia itu kebalik atau terjatuh gitu kemudian dari shadenya dia itu nggak bisa dipilih ya jadi kayaknya satu set itu untuk semua jenis kulit tapi ketika kita pakai emang sih awalnya itu kayak keputihan tapi setelah beberapa menit itu langsung nge-set dan nyamain dengan warna kulit kita yang asli jadi kalian nggak usah takut sih meskipun kalian kulitnya kayak aku soal matem atau buat kalian yang kuning langsat atau yang putih banget ini cocok banget sih ini pas karena untuk beberapa menit setelah kita nge-set pakai paste powder ini dia itu langsung menyamakan dengan warna kulit kita yang asli gitu nah untuk coverage-nya mungkin si paste powder ini tuh nggak bisa menutupi noda bekas jerawat kayak gini ya ini sama sekali nggak bisa menutupi tapi bisa disiasati dengan penggunaan foundation cushion yang ramah untuk kulit berjerawat tapi kalau untuk ini aja sih nggak bisa menutupi cuman yang aku paling seneng banget dari si cushion ini dia itu nggak menyumbat pori-pori terus juga bikin wajah aku yang minyakan itu bisa nahan minyak selama tujuh jam gitu ya dari klaimnya itu dia itu bisa menahan minyak delapan jam cuman saat aku gunakan dan aku praktekkan seharian gitu ya dia itu bisa menahan minyak itu enam sampai tujuh jam karena pas menginjak ke delapan jam itu udah muka aku udah minyakan dan perlu touch up lagi gitu ya tapi untuk harga segini dan untuk kualitas yang mengandung skincare terus juga bisa menyerap minyak ini menurut aku worth it banget sih dan kalian harus coba untuk para pejuang jerawat ya jadi buat kalian yang nggak pede keluar rumah nggak pakai makeup nggak pakai beda kalian coba ini karena aku pun sebelum kenal atau sebelum menemukan ini aku pun nggak pede ya kalau keluar rumah nggak pakai makeup makeup terus juga dilemanya kalau pakai makeup langsung muncul jerawat tapi sekarang enggak lagi karena aku udah nemuin produk ini yaitu neonormal acne face powder dan ini tuh nyaman banget sih di kulit aku jadi kayak ringan banget kayak nggak pakai bedak kayak pakai bedak tabur bayi gitu ya saking ringannya terus juga si produk itu nggak bikin geras sama sekali pokoknya nyaman senyaman-nyamannya kalian wajib coba dan buat kalian yang mau samaan atau mau beli yang kayak aku ini boleh kalian cek di deskripsi box aku karena aku simpen linknya di sana ya nah teman-teman jadi itu dia ya review dari aku semoga ini bermanfaat buat kalian dan buat kalian yang lagi nyari bedak untuk kalian yang kulitnya berjerawat boleh kalian cek deskripsi aku karena aku simpen di sana segitu aja videonya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye